para pemirsa salam dan salam bagi anda umat Kristen dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi anda yang beragama Islam pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi hal yang sangat penting dan bersama dengan saya pemirsa seorang ibu bernama Ibu Lusyana ya sama-sama dengan kami pada saat ini dan mungkin Ibu Lusyana nanti kita akan banyak bertanya kepada Ibu tentang pentingnya menjaga kesehatan juga kepada Pak Darman baik saya tahu bahwa anda akan mendapatkan informasi yang sangat penting dan sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Darman untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Mari Pak ya perkenalkan saya Darman pulbah saat ini tinggal di Jakarta shalom salam sejahtera kita semuanya dan tidak lupa pemirsa saya juga ingin memperkenalkan Ibu namun salam sejahtera saya Ibu Lusyana Samosir semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat ya Hai tanpa panjang lebar Ibu-ibu dan Bapak Bapak para pemirsa yang berbahagia saya akan bertanya tentang sesuatu yang kita semua perlu untuk mendapatkan informasi ini dan sebelumnya nanti Ibu-ibu dan Bapak-bapak saya akan download download ya video ini dan akan saya upload ke YouTube channel Budi Hongkong dan anda sedang menonton siaran langsung live and direct di Facebook Budi Smak Solo Terima kasih Wow sekali lagi saya ingin berterima kasih untuk kedatangan Pak pada Pak Darman pulbah dan juga Ibu Lusyana Samosir Terima kasih Anda terhubung dengan orang-orang yang tepat pemirsa Ibu Lusyana dulu mungkin boleh ya Pak ya saya ingin tanya pemirsa saya ingin bertanya kepada Ibu Lusyana Bu saya mau tanya Bu eh ah enggak enggak minta maaf saya ingin tanya ke Pak Darman dulu Pak Darman eh Pak Darman sekarang ikut gabung sebuah perusahaan besar ini enggak diragukan lagi bertaraf internasional dan kalau Pak Darman bisa tekun ulet dan bukan tidak tidak goyah Bapak akan berhasil dan anda pun pasti akan berhasil saya tidak ngomong kosong sebab saya punya tanggung jawab untuk memasukkan video ini ke channel YouTube rohani kalau saya hanya menyampaikan sesuatu yang intinya apa eh ngibulin itu tidak berkenan dihadapan Tuhan Pak saya mau nanya CNI itu apa ada bisa tahu enggak kalau boleh CNI CNI ya yang yang saya tahu CNI itu adalah sebuah perusahaan multi-level marketing yang memasarkan produk-produk kesehatan demikian juga produk-produk kebutuhan rumah tangga yang sangat berkualitas ya jadi kalau menurut saya sih sebetulnya dengan menggunakan produk ini kita sehat lalu kita juga bisa berbagi ke orang-orang yang kita kenal apakah itu keluarga tetangga teman sehingga mereka juga membiasakan diri untuk menggunakan produk-produk berkualitas tapi murah karena ada juga produk sejenis tapi mungkin harganya barangkali yang lebih mahal seperti itu nah jadi intinya sih sebetulnya kalau menurut saya perusahaan ini sangat peduli terhadap masyarakat khususnya soal berkaitan dengan kesehatan dan juga mungkin bagi mereka yang mau ambil peluang bisnisnya mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu Pak Budi saya tangkap sesuatu waktu saya berbincang-bincang berbincang dengan Ibu Lusia Samosir bu ya itu beliau sampaikan begini kenapa kita sebagai apalagi Anda yang mau bergabung Bapak mau bergabung baru sudah bergabung dalam satu dua minggu saya hanya memberikan encouragement dorongan supaya tangguh dan saya sebagai orang yang disebut di channel YouTube Budi Hongkong banyak sebagai dipanggil Bapak Rohani itu harus tangguh menjaga kemurnian kekudusan nah bulusia sampaikan gini sama saya pemisah perhatikan beliau bilang gini sama saya saya masih ingat terus beliau bilang gini ibarat kita ada batu ada batu besar gitu batu besar bagaimanapun caranya selama itu masih ada pori-pori batu itu kita terobos ada batu itu kan susah tapi selama masih ada ada pori-porinya jangan mundur jangan berhenti kalau dalam bahasa Inggris juga ada ternyata bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya if you go through hell don't stop hell di sini bukan neraka hell di sini sesuatu kesulitan nah ini bisa jadi juga anda yang nanti siapa tuh dengan menonton video ini Wah saya ingin tahu dan suatu ketika ingin bergabung karena ini pekerjaan yang sangat kita bukan ke kata-kata hanya muluk-muluk untuk membual enggak tapi ini sangat menjanjikan saya belajar saya sebukan saya belajar saya tahu bulusiana dibak diberkati oleh Tuhan melalui ini tapi beliau tangguh beliau juga pernah bilang sama saya selalu saya selalu saya ingat ya pemisah beliau bilang gini eh saya mohon diralat nanti kalau misalnya salah diantara bunga itu ada duri-durinya kurang lebih gitu ya Bu jadi eh bagaimanapun gimana Bu itu duri-duri itu ah saya lupa pokoknya jangan peduli dengan durinya yang penting bagaimana lihat bunganya jadi pemisah jangan lihat kesulitannya di dalam bisnis apapun terutama bisnis ini karena bus bu bisnis ini sudah lama bukan satu dua tahun ya bukan satu dua walaupun saya mengenal ini baru bulan dan Desember kemarin saya mengenal ini dan saya memakai produknya ya dan kenapa Budi saya namanya Budi Setiawan kok mau-maunya akan mengundang Pak Darman berkenan saya berterima kasih terus kemudian terutama lagi Ibu Lusiana untuk saya nanti masukkan ke channel YouTube Budi Hongkong karena saya tahu tadi saya bilang sama Pak Darman Pak Darman saya nggak mau sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat saya mau sesuatu yang memberikan manfaat memberikan apa menolong masyarakat dan produk ini mungkin untuk sebagian masyarakat mungkin ada yang menilai mahal tetapi saya yakin tidak sebab saya tidak tahu tidak bisa saya sebutkan saya kira tidak baik ada yang produknya mahal sekali dan tidak ada tidak ada pemirsa tidak ada pilihan lain hanya satu produknya itu itu saja nah saya tidak bisa sebelum tapi ya ini saya kira perlu menolong dan produk yang yang ada yang mahal sekali itu pun ya tentu bisa berani memberikan semahal itu juga pasti ada kualitas yang sangat baik baik Pak Kenapa Pak Darman yang mengambil keputusan untuk ikut gabung CNI sementara Bapak mungkin sudah menjajaki membayangkan akan adanya mungkin ditolak karena ini proyek proyek seperti ini company atau perusahaan seperti ini kan menjual produk juga bagaimana Pak Kenapa Bapak mengambil keputusan untuk gabung di sini ya baik Pak Budi yang pertama tentu alasan kesehatan ya saya sudah umur 48 tahun ya ya kita tahu sendirikan di kota Jakarta itu pola makan sebetulnya enggak sangat-sangat baik apalagi polusi udara juga sangat tinggi seperti itu jadi saya pikir mau tidak mau bagaimanapun caranya saya harus ini melengkapi kebutuhan nutrisi saya dengan suplemen dan saya sebetulnya dengan produk CNI saya sudah kenal 17 tahun yang lalu iya nah alasan yang kuat sebetulnya kenapa saya mau untuk ambil keputusan untuk mencoba lagi produk CNI itu tadi selain alasan kesehatan memang saya butuh ada ekstra income pendapatan tambahan lalu yang paling penting yang penting menurut saya saya juga perlu ini sharing berbagi cerita sama teman atau keluarga tentang pentingnya menjaga kesehatan karena terlalu banyak saya lihat teman-teman keluarga atau siapapun itu enggak peduli mereka nanti cari cari apa cari duit wah ya bekerja keras terus mengumpul-kumpulkan duit ya tapi ternyata nanti di usia tuanya mereka mereka sudah kelihatan enggak seperti di usianya seperti itu bahkan enggak sedikit uang yang mereka kumpulkan tadi jadi apa keperobatan seperti itu nah saya menarik dengan produk yang apa produk dari CNI ini setelah saya baca-baca kemarin dikasih bulu siana sama mosir itu katalog produk dalam bentuk WhatsApp seperti itu saya tertarik sama itu sama Sankorela sama Wakasa sama itu enzimnya dan saya juga sangat percaya bahwasannya ya produk seperti ini Sankorela ini ya ini bisa menyembuhkan apabila ada luka-luka pembuluh darah di dalam tubuh kita kan pembuluh darah itu kan Pak mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki nah jadi kan kita enggak bisa kontrol setiap saat dari pola makan ya yang kita lakukan mungkin apalagi kalau ada stres Pak itu kan pemicu nah itu bisa mengakibatkan terjadinya luka pembuluh darah nah jadi untuk menyembuhkan itu saya yakin Sankorela ini sangat berkasiat untuk itu nah untuk itu setelah saya konsumsi beberapa kali saya juga merasakan manfaat nah tapi tidak cukup hanya disitu saya pengen membagikan informasi ini sama orang tapi yang paling utama sebetulnya udah lama mereka tahu cuman mungkin belum menyadari seperti itu Pak iya bukan ragu-ragu artinya belum menyadari akan pentingnya itu menjaga yang di dalam pembuluh darah itu tadi karena itu kalau sempat terluka Pak itu pembuluh darah itu kan dampaknya bisa jantung koroner bisa penyakit-penyakit kritis seperti itu loh Pak yang apabila terkena itu kan biayanya enggak murah Pak itu mahal mahal sekali saya tahu beberapa orang yang sudah terkena penyakit kritis itu biayanya sangat-sangat ini padahal ini kan untuk mencegahnya kan enggak sebetulnya enggak enggak terlalu mahal itu kan sebetulnya relatif sangat murah lah seperti itu apalagi dengan kita mau berbagi manfaat produk ini ternyata ada benefit secara finansial yang kita bisa dapatkan tentu ini saya juga masih mau belajar bagaimana sistem marketing plannya dari perusahaan CNA ini tapi yang saya dengar sekilas dari apa yang sudah dialami dengan Ibu Lusiana Siregar yang telah eh Samosir yang telah menyampaikan peluang ini kepada saya saya percaya ada peluang-peluang yang sangat luar biasa dibalik orang mau mengkonsumsi dan berbagi tentang manfaat produk-produksi ini Pak Pak Darman Purba dan para penonton semua kalau saya pertama patokannya dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh kalau itu yang menjadi patokan buat saya dan puji Tuhan atau Alhamdulillah bagi anda yang beragama Islam apa namanya Pak Darman terhubung dengan orang yang tepat ya kita perlu banget pemirsa terhubung dengan orang yang tepat dan saya ingin bertanya pemirsa saat ini ke narasumber utama kita ya dan anda tonton sampai selesai pemirsa sekali lagi anda tonton sampai selesai pasti anda akan mendapat keuntungan dari menonton video ini saya nggak mau saya hanya membuat video ngalur ngidul orang jawa tidak ada keuntungan bagi anda tapi ini beruntung bagi anda anda akan menerima keuntungan bu saya mau nanya nih bu Lusiana bu apakah ibu pernah mengalami kayak semacam disembuhkan atau boleh lebih 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 canggih lagi mujizat lah kata saya dari Tuhan melalui kedahsyatan Tuhan melalui kayak misalnya apa itu sankorela atau itu estersi atau produk-produk di CNI sehingga ibu juga merupakan orang penting di CNI ini silahkan bu iya Pak Bode terima kasih saya dulu juga nggak mengerti apa itu CNI ya apa itu CNI nggak ngerti dulu tapi pada tahun 96 itu saya kena hepatitis B kena hepatitis B tetapi saya dalam tidak kondisi sakit cuman di dalam darah ada virusnya gitu terus saya konsumsi sankorela estersi selama berbulan-bulan setelah berbulan-bulan saya periksa darah lagi virus hepatitis B itu berubah menjadi menjadi antibody nah sampai sekarang saya sehat benar kalau enggak kalau produk ini ya sankorela ini ini luar biasa hebat selain saya sembuh benar-benar sembuh dari hepatitis B cucu saya atau anak saya kalau terluka berdarah jatuh gitu apalagi ada luka yang bernanah-bernanah gitu tinggal ditaburin aja itu langsung kering langsung kering nih karena klorofilnya tinggi zat hijau daunnya tinggi sangat tinggi zat hijau daun antioksidannya juga tinggi kalau yang ini ini estersi tidak pernah tidak saya makan dari tahun 96 sampai sekarang berapa tahun tuh dari tahun 96 sampai hari ini ini nggak pernah berhenti aku makan kenapa tahu kan Jakarta ini kota kota nomor dua terpolusi di dunia bener nggak nah kota terpolusi ini berarti setiap udara setiap kita menghidup udara kita memasukkan racun dalam tubuh jadi proses oksidasi dalam tubuh kita jauh lebih cepat daripada orang yang di desa-desa karena kita kekurangan oksigen ya kita kan kekurangan oksigen nih jadi dengan makan estersi setiap hari ini estersi antioksidannya kuat sekali satu butir ini 500 miligram vitamin C vitamin C itu kan antioksidan paling sangat tinggi ya nah kalau kita makan buah setara dengan 10 jeruk kalau kita makan 10 jeruk tidak mungkin lah tiap hari kita bisa makan kalau tidak makan 500 miligram minimal vitamin C per hari ya ini udara kotor ini akan menumpuk menumpuk dalam tubuh dia menumpuk setelah menumpuk dalam tubuh dalam darah dibawa ke dalam sel di sana sel normal berubah menjadi set normal maka tidak akhiran kalau sekarang ini banyak sekali penyakit kanker dimana-mana itu bisa berasal dari polusi nah dengan mengkonsumsi ini satu atau dua sehari kita terbebas dari polusi maka saya tidak berani tidak makan ini ya walaupun ada mengatakan ah orang dulu tidak pernah makan estersi usianya panjang-panjang iya orang dulu tidak sepolusi sekarang orang kampung tidak sepolusi sekarang Jakarta sekarang apa yang tidak berpolusi saya tanya ikan aja dikasih obat tempe aja di tahu aja di pengawet udara nomor dua ter parah di dunia paling kotor di dunia Jakarta jadi kita memang sudah kemasukan racun setiap hari kita makan tidak makan dalam kondisi tidur pun kita sudah terus saja masuk masuk kotoran sehingga kotoran itu harus dibersihkan salah satu yang bisa membersihkan dari tubuh kita itu adalah estersi kalau dibandingkan dengan sankorela begini dengan sankorela ini 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 sankorela proteinnya sama dengan sapi bedanya dengan sapi kalau bapak-bapak darman makan sapi banyak pasti sankorela pasti proteinnya banyak juga kan tetapi kolesterolnya juga banyak nah kalau ini bapak makan sankorela banyak bapak dapat protein secukupnya untuk tubuh bapak tapi juga bapak ini juga kolesterol dalam tubuh bapak triglycerid gula darah yang berlebihan bisa dibersihkan itu hebatnya kalau kita makan sankorela rutin makan rutin maka kolesterol dalam tubuh triglycerid yang berlebihan semuanya dibersihkan tetapi kalau makan daging sapi asam urat naik kolesterol naik triglycerid naik semuanya naik semuanya membebani tubuh itu hebatnya sankorela maka saya pun selalu makan ini untuk pembersih juga disini juga ada sifat untuk membersihkan ada sifat tidak menutup luka seperti tadi pak darman bilang ya kalau ada luka di dalam nggak kelihatan luka di luar mah gampang kasih betadine kalau luka di dalam kita nggak lihat nah ini bisa langsung sembuh dengan sankorela itu sebabnya saya pikir ya saya pikir begitu perlunya kita mengkonsumsi suplemen dengan kondisi Jakarta begini begitu perlu jangan berharap dapat sehat tapi kondisi tubuh dimasukkan racun terus ya nggak mungkin apakah hanya orang-orang Jakarta yang perlu nggak juga tapi di Jakarta ini terlebih Jakarta karena Jakarta adalah kota nomor 2 di dunia paling parah polusinya di dunia udah parah sekali udah tingkat bahaya nah dengan kondisi begini jalan satu-satunya kita harus memasukkan antioksidan tinggi makanlah ini dua sehari satu pagi satu sore aktivitas kita tidak terganggu pencernaan kita baik pernafasan kita baik jantung kita pembuluh darah kita baik nah itu makanya dengan itu saya pikir alangkah baiknya saya konsumsi kalau saya konsumsi terus rugi dong kalau saya beli-beli jadi konsumen lebih baik saya jadi anggota dengan memberikan tahu kepada seluruh keluarga saya saya pun dapat komisi komisi iklan karena ada nilai rabat nilai rabat itu untuk membayar tadinya untuk membayar iklan misalnya nih ini dari pabrik barang ini dari pabrik untuk sampai ke konsumen melalui banyak tahap melalui agen tunggal dulu agen penyalur baru warung-warung baru nyampe itu semua mendapatkan untung nah perusahaan dari pabrik itu langsung ke kita nih ke kita perusahaan menentukan nilai rabat nilai rabat itu berikan ke kita yang beriklan kepada orang jadi kalau kita beritahukan ke orang manfaat yang luar biasa nilai iklannya itu diberikan ke kita sehingga kita bisa makan gratis dan untuk nuci pun kita pakai ada sabun cucinya, sampo juga ada sabun mandi juga ada alat masak juga ada ada banyak produk saya jujur aja ngomong pak bu kalau saya beli mobil saya beli rumah ya saya dari CNI lah kalau dari pegawai negeri saya ya buat makan kami, buat arisan kami buat pesta, buat adat kan banyak sekali keperluannya baik saya potong boleh ibu iya silahkan ibu, kalau ibu kan menyampaikan semua ini kan ya tadi bisa beli mobil, beli rumah tapi ibu ngalamin gak masa-masa pertama susah ditolak mungkin misalnya menawarkan ini produk pernah gak ngalamin gigi? semua kerjaan pasti mengalami pasang surut apalagi menawarkan produk orang kalau menolak kita belum tentu ingat kalau orang menolak kita belum tentu dia tidak suka dengan kita atau tidak suka dengan produknya ada banyak kemungkinan pertama, kemungkinan pertama dia tidak punya uang kemungkinan kedua dia belum paham apa yang kita omong kita bisa ngomong banyak tapi dia gak bisa tangkap perlu diulang kalau dia sudah tangkap bahwa dia sebenarnya membutuhkan antioksidan di Jakarta dosis tinggi dia gak mungkin, dia gak mau beli ini, ini sangat murah bandingkan dengan harga 10 jeruk jeruk sekarang berapa satu? kalau misalnya 10 ribu, kali 10 udah 100 ribu kalau jeruk yang bagus yang masih mengandung vitamin C kecuali jeruk yang layu-layu yang gak ada vitamin C nya ini satu butir berapa? ini satu kotak 40 tablet itu harinya 160 berarti kan hanya 4 ribu satu harga satu jeruk doang tapi kita dapatkan antioksidan cukup untuk satu hari walaupun bukan berarti makan ini satu tidak makan jeruk lagi karena di jeruk itu banyak juga vitaminnya, mineral lain ini baru vitamin C nya aja mineral dan vitamin kita dapatkan dari sini ini pun hanya tambahan karena kita tidak terpenuhi dengan makanan sehari-hari tidak akan pernah terpenuhi dari mana terpenuhi? ikan digoreng tempe digoreng tahu digoreng belum pakai minyak kotor belum pakai minyak yang sudah teroksidasi tinggi mana lagi? yang ada kita sumbang di dalam tubuh kita itu ya oksidan semua oksidasi semua maka perlu antioksidan ini jadi tidak mungkin orang kalau orang paham tidak mungkin dia hanya mengendalkan makanan sehari-hari tidak mungkin kecuali orang yang tidak tahu pasti dia bilang udahlah makanan sehari-hari jangan tergantung sama obat-obatan jangan tergantung sama bahan-bahan gitu itu orang yang tidak memahaminya karena ini makanan yang di ekstrak bagaimana dia mau makan 10 biji? kalau untuk menjadi anggota itu susah nggak? tidak kalau pengen gabung kan gratis pak bergabung di CNA itu gratis hanya berbelanja 2 juta berbelanja untuk keperluan rumah atau keperluan keluarga-keluarganya bisa beli kopi, bisa beli produk promo itu sudah jadi anggota anggotanya itu gratis dalam setahun itu dia belanja 2,5 juta itu sudah otomatis diperpanjang jadi sangat mudah untuk bergabung disini untuk bergabung untuk mendapatkan 5 sampai income 5 sampai 20 juta ya karena 2 periode itu itu sangat mudah asal mau aja bicara memberitahu kepada orang dan ada produknya atau mengirimkan ilmu-ilmu pengetahuan atau WhatsApp bagi ke keluarga aja mereka banyak butuh misalkan ya penyakit diabetes orang diabetes itu harus makan obat kalau dia makan obat maka vitamin B yang di tubuhnya akan dirampok dan magnesium dalam tubuhnya akan habis itu sebabnya kakinya kaku, kesemutan tapi kalau dia tidak makan obat gula, maka maka kadar gulanya akan tinggi ya kan? kalau dia makan terus dia akan kesemutan melulu kan jadi buah simalakaman nih dia makan obat gulanya stabil tapi yang lain terganggu dia tidak makan obat yang lain stabil tapi gula darahnya tinggi bisa stroke lalu mana yang dilakukan? ya memang pilihan yang paling tepat adalah makan obat tetapi makanlah sang korela estersi supaya tercekupi semua zat gizi sehingga penyakit diabetes itu tidak mengganggu kemana-mana sehingga penyakit diabetes itu tidak membuat dia seperti orang sakit tidak begitu juga hipertensi karena enzim-enzim dalam tubuhnya itu dirusak oleh obat-obatan kimia tapi ya memang harus diobatin kalau tidak diobatin kan buru-buru nanti gagal ginjal gitu nah seperti itu pak orang sakit orang sehat memerlukan ini apalagi orang sakit loh tapi bukan mengganti obat orang sehat orang sehat memerlukan ekstraknya ini suplemen orang sehat perlu banget supaya tidak sakit apalagi orang sakit yang selalu mengkonsumsi obat kimia perlu stabilisernya membersihnya itu makanya sebabnya orang sakit dan orang sehat memerlukan ini nah tapi kalau orangnya tidak mengerti atau tidak mau mengerti silahkan nikmati penyakitnya nggak apa-apa nikmati aja tapi kita bertugas memberitahu penyakit gula itu efeknya kemana penyakit gula kalau didiamkan matanya rabun luka-luka di mana-mana suka sembuh kencing setiap malam terganggu jadi tidurnya tuh sudah itu penyakit gula itu juga lama-lama akan mengganggu ginjal jantung kan itu pasti ibu dari semua penyakit ibu dari semua penyakit ibu dari semua penyakit diabetes karena melahirkan karena melahirkan penyakit asam urat penyakit kolesterol pertama ibu dari semua ibu, saya mau tanya ibu sebelum ibu melanjutkan saya ingat kenapa ibu begitu gencar ingin menolong masyarakat mendapatkan informasi tentang produk-produk ini saya ingat lho ibu pernah sampaikan saya itu karena ibu mengalami mujizat kan maksudnya sakit apa yang dulu yang katanya ibu sendiri sudah bingung kebingungan terus dengan mengkonsumsi ini ibu sembuhan saya masih ingat itu sesuatu yang dahsyat memang luar biasa nah bu ibu pernah enggak ada mengalami keluhan dari masyarakat atau yang pernah menggunakan produk ini terus kemudian mengalami keluhan ibu pernah enggak kalau boleh beberapa orang yang makan Sankorela ini ada komplain awal-awalnya komplain komplainnya gini aduh bu saya kok warna saya BAB jadi warna hijau misalkan atau kok saya jadi tadinya susah tidur sekarang tidur mulu tidur mulu itu sebentar saja sebenarnya karena beradaptasi dulu dengan makanannya beradaptasi dengan tubuhnya makanya konsumen-konsumen kita pelanggan-pelanggan kita tidak boleh kita lepas tangan selalu harus kontak bagaimana bu setelah ibu makan harus ada follow up dari kita karena ada sesuatu yang dia tidak mengerti membuat dia bingung dia pikir itu penyakit padahal itu proses penyembuhan misalkan nah kalau pertanyaan Pak Budi pernah enggak mengalami pernah mengalami kenapa harus memberi tahu ke orang gencar memberi tahu ke orang ya manfaatnya luar biasa rasa-rasanya ya kasihan lihat orang sakit-sakitan kasihan juga orang uangnya habis untuk berobat kalau orang sudah sakit pertama waktunya habis ke rumah sakit sekali kontrol berapa jam berhari berjam-jam berapa uang habis waktunya juga habis pikirannya juga terkuras ke sana produk tidak produktif orang kaya bisa lama-lama melorot miskin diguruh-guruh di penyakit jadi penyakit ini membuat kita sengsara luar biasa sengsara sengsara dalam keuangan sengsara dalam pikiran sengsara dalam semuanya kita gak bisa ada orang pesta kita gak bisa ikut bersuka-cita anak kita lulus atau dapat apapun kita gak bisa dimati atau apapun kita tidak bisa dimati maka harus sehat sehat itu nomor satu lah menyembah Tuhan pun bagaimana cuma sambil geletak tapi kalau kita sehat kita bisa bersujud kita bisa tengkurap kita bisa menyembah maka harus sehat saya pikir semua orang kalau sehat hidupnya akan jauh lebih baik hidupnya jauh akan lebih baik dan juga dengan sehat semua orang bisa memuliakan nama Tuhan dengan sakit pun bisa memuliakan Tuhan apalagi sehat gitu aja miskin pun orang bisa memuliakan Tuhan kok apalagi kaya dengan kekayaan kita bisa membantu orang banyak saya boleh tanya selain keuntungan ibu mendapatkan receki lah kalau bahasa saya berkat bisa punya rumah bisa punya mobil banyak anak-anak cucu-cucu diberkati melalui pekerjaan ibu ini dengan ini ibu benefit apalagi ibu kalau saya ada dari sejenis kayak gini perusahaan kayak gini multi market apa multi level market itu mereka bisa keluar negeri kalau ibu pernah gak keluar negeri iya fasilitas keluar negeri tiap tiap tahun ada iyalah tiap tahun saya pernah ke Hongkong saya pernah ke Thailand saya pernah tapi karena saya menjadi PNS di DKI jadi tiap tahun suka saya kasih ke adik saya ke penakan saya ke anak saya adik saya kemarin ke Jepang waktu ke Jepang adik saya yang saya kirim ke Australia anak saya ke Hongkong yang kedua kali inang muda saya gitu lah jadi keluarga saya ini mati banget menikmati nanti ke Bali nih Oktober ini kami berangkat berempat atau berlima nih berangkat nih ke Bali keluarga keluarga itu dari CNI banyak sekali yang saya dapat dari CNI loh selain selain kegembiraan kesehatan di CNI juga asal ada kemauan sungguh-sungguh karena ada pelatihan distributor baru ada pelatihannya nanti di puncak ada pelatihan tentang pengetahuan produk ada pelatihan tentang bagaimana mengembangkan usaha ada pelatihan bagaimana komunikasi efektif semua ada pelatihannya Pak Budi asal kita nurut aja syarat-syarat yang diberikan perusahaan kita dapat semua saya pun pada awalnya kan tidak mengerti banyak tentang kesehatan tidak mengerti banyak tentang bisnis ya saya dicetak oleh CNI CNI lah yang membuat saya bisa bicara dimana aja bisa berani dimana aja bisa sematis gitu makanya aku pikir kita saya aja nih PNS saya kepala sekolah saya juga ngurus yayasan tidak mengganggu kok ini karena setiap kita ketemu manusia pasti orang ketemu yang sakit asam urat yang darah tinggi yang lumpuh yang rematik ada semua kan ada semua produknya disini nah saat-saat kita bertemu dengan orang saat kita berkomunikasi dengan orang saat itulah kita tahu bahwa mereka sangat membutuhkan ini loh maka sayang kalau tidak jadi anggota bayangkan kalau saya tidak anggota CNI ada orang rematik yang kerjanya aduh kakiku sakit kakiku sakit saya bilang apa saya bilang apa gak bilang apa-apa coba produk CNI dengan mengatakan gitu aku sudah dapat benefitnya padahal kalau tanpa anggota CNI saya bilang pergilah ke dokter sana saya tidak dapat apa-apa kita juga harus bantu dia maka saya pikir rugi benar kalau gak jadi anggota CNI rugi karena tiap kita mau arisan nih arisan keluarga ada banyak yang bermasalah disitu yang sempoyongan karena gulanya terlalu tinggi yang rematik kakinya gak bisa dibawa duduk hampir semua teman kita yang duduk itu membutuhkan produk CNI asal kita mau tanya kenapa 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 semuanya membutuhkan ternyata mereka itu kebanyakan diantara mereka hanya cuman vitamin C bisa sembuh hanya dengan sang korela sembuh ada joint plus dia udah berubat ke rumah sakit makan obat remat sampai mahnya bocor kita kasih joint plus joint plus harganya berapa 475 belum habis dia udah sembuh mahnya juga baik pilih mama daripada berpuluh-puluh tahun ke rumah sakit gitu saya kok juga kena sakit mah yang luar biasa dulu waktu anak saya meninggal saya depresi saya sakit mah luar biasa saya sembuhnya ya dengan ini sempat gak saya makan memang karena frustasi ya depresi ya saya kembali makan sehat orang sakit mah atau GERD tau GERD enggak GERD ada orang GERD itu seperti orang penyakit jantung soalnya GERD itu ada saluran antara dari jantung ke lambung saluran itu sebenarnya yang bermasalah itu setahu saya berobat ke rumah sakit itu bertahun-tahun saat sulit disembuhkan tapi dengan ini coba coba saja dengan ini beres nah itulah sebabnya jangan mau tidak jadi anggota CNA karena dimanapun kita berada ketemu manusia yang membutuhkan ini saat kita bisa menjelaskan dan meyakikan dia bahwa produk ini akan membantu dia saat itulah kantong kita terisi jadi tidak perlu seperti orang ke kantor harus ngabsin baru-baru duit ini ketemu di angkot ketemu di mana ketemu di arisan ketemu di pesta di mana saja semua jadi ladang duit bagi kita yang mau loh itu sebabnya harus dimodali dulu dengan pengetahuan apa sih artinya radikal bebas radikal bebas itu dibantu dengan apa supaya sembuh dengan air dioksidan kamu juga kita juga harus tahu penyakit-penyakit yang disebabkan radikal bebas itu apa bisa darah tinggi pengentalan darah kanker rheumatik asma itu semua dari radikal bebas kalau penyebabnya radikal bebas berikan antioksidan beres tuh gak perlu digorokoti penyakit hartanya gak perlu habis ke rumah sakit itu sebabnya kalau saya merasa jangan sampai saya tidak jadi distributor jangan sampai ih uangnya mengalur begitu kok dengan kita membantu orang tapi nah masalahnya banyak orang di bisnis ini hanya semata-mata cari uang kalau dia semata-mata cari uang dia akan frustasi dia akan menyerah karena uang yang ditargetkan itu tidak dapat sesuai dengan apa yang dibikirkan tetapi kalau dia targetnya itu adalah membuat orang-orang itu mengerti kesehatan membuat orang-orang itu bisa menyelesaikan bisa memanajemen penyakitnya dengan baik target kita itu itu duit akan banyak dengan sendirinya gitu jadi memang luar biasa lah menjadi anggota Siena saya bersyukur kepada Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan saya dulu dikasih penyakit lever jadi tau Siena saya bersyukur juga saya bersyukur kepada Siena sudah puluhan tahun saya menikmati Siena dari fasilitas dari keuangan dari fasilitas keluar negeri dari pengetahuan dari kebersamaan dengan orang-orang Siena tidak pernah ada patah semangat di orang-orang Siena itu tidak ada tinggal bagaimana kita memandangnya mengubah cara pandang itu akan berubah sendirinya gitu Pak jadi ikut aku maunya di mitra aku itu aku maunya yang ikut Siena itu orang yang yang ikutin gak apa-apa pelan tapi ngikutin tahap langkah pertama ngapain misalnya ada training untuk awal tingkat awal ikutlah ada training untuk tingkat kedua ikutlah ada training ikut nanti kalau udah itu udah selesai sekolahnya tinggal terbang di lapangan tinggal duit datang terus banyak duit dimana kita gak ketemu orang sakit saya tanya dimana kemana kita pergi ketemu orang sehat semua tidak ada setiap kita ketemu dengan orang pasti disitu banyak yang anak anaknya gak mau belajar bapak-bapaknya marah-marah anaknya omel-omelin supaya anaknya mau belajar anaknya gak mau belajar kenapa kita bisa tahu coba tanya-tanya itu pasti pencernaannya penyerapannya yang kurang baik sehingga otaknya tidak berfungsi baik atau aliran oksigen ke otak yang kurang sempurna sehingga otaknya kekurangan oksigen maka dia tidak mau berpikir dia tidak mau menganalisa dan tidak mau mengingat-ingat dia tidak mampu nah dibetulkan dulu lah orang tua beri pemahaman bahwa membuat anak ini pintar bukan memaksa mereka belajar bereskan pencernaannya bereskan aliran oksigen ke otak bereskan suplai makanan atau gizi ke otaknya suruh dia belajar itu pasti belajar anak saya masuk bui kerja gak pakai-pakai bimbingan sana-sini kasih pito light aja satu anaknya pintar-pintar cuma kasih pito light pito light pito light itu gizi untuk otak gizi untuk otak jadi orang mau berpikir mau tes mau apa anak kita mau testing sebulan atau dua bulan sebelum tes kasih dulu pito light nah anak saya yang laki mau tes di mandiri waktu itu tes di mandiri itu ratusan orang yang diambil hanya 30 ujung-ujungnya hanya 8 kalau gak salah 8 anak saya satu itu dua bulan sebelum dia tes sudah kasih royal gym dulu jerawatnya segeri-geri-geri itu saya buktikan kayak itu ya cari orang yang jerawatnya segeri-geri batu yang sudah tidak bisa disembuhkan oleh dokter kasih makan royal gym sebulan bersih seperti tembok ini royal gym bersih itu anak saya itu bersih begitu juga di dalam tubuh di dalam pembuluh darah banyak bisul-bisul atau apa di dalamnya itu bersih dengan royal gym anak saya itu makan jerawatnya segera-gera bersih satu jerawat sampai hari ini tidak ada sekali dia makan enzim coba cari itu supaya itu bisa tahu hebatnya produksi carilah itu remaja yang jerawatnya gede-gede dia mengobatin dengan apa gak sembuh dia pergi ke dokter gak sembuh itu cari ya terus kasih dia makan royal gym kasih cuman-cuman lah mungkin barang kali itu apa untuk iklan mengiklankan kasih lihat aja seminggu dua minggu udah licin udah licinin kulitnya nah dengan begitu semua orang membutuhkan produksi enak mulai dari royal gym estersi sankorela semua orang membutuhkan kenapa tidak semua orang memakannya karena tidak semua orang mengerti kenapa tidak semua orang mengerti karena distributor-distributor saya naik maunya duit gak mau jelasin dari mana duitnya padahal duit ini dapat dari penjelasan dari kita menjelaskan ke orang dan orang itu benar-benar tangkap apa yang kita jelaskan itu baru jadi duit nah kalau kita mau duit tapi pekerjaan kita tidak berhasil ini dari mana saya PNS PNS sekarang kan lumayan gede gajinya lumayan lah bandingin dulu ya tetapi asal kita tahu tetap lebih nikmat uangnya CNI karena uangnya CNI ternyata teng gak bisa di itu seperti gaji kalau gaji kan udah tahu dapatnya berapa di bulan udah tahu gajinya udah ada hitung-hitungannya kalau di CNI gerak sedikit uang itu gerak apa kita ngomong lebih banyak uang itu banyak lagi kita bina mitra kita lebih banyak uang itu banyak lagi jadi tergantung bagaimana kita di CNI kita bisa atur penghasilan penghasilan mau berapa kita bisa atur tidak seperti Pogonegri setelah berpuluh tahun jadi Pogonegri baru dia bisa berpenghasilan 20 juta tapi kalau di CNI tidak usah harus setahun dua tahun setengah tahun dia bergabung tapi ikutin pelatihannya dan jalankan itu sudah bisa berpenghasilan antara 10 sampai 20 juta wah bisa bisa hanya sedikit orang menikmati orang-orang luar biasa orang-orang seperti kami lah bu kalau di Indonesia sudah berapa kota yang bisa sudah dijangkau oleh CNI semua kota semua di Bali juga ada di mana juga ada di setiap kota juga ada ada ya ada ada aja tempat-tempat pelatihannya ada di Bali kan ada ada CNI centernya juga di Pekanbaru ada di Medan ada ya ada tempat-tempat pelatihannya ada ada semua ada tapi sekarang sudah banyak distribution center itu banyak ketutup karena kan sudah online kita mau belanja apa-apa itu kan tinggal belanja online gitu saya tanya nih sama Ibu kalau sekarang mereka sudah bisa online bagaimana dampak dengan orang-orang yang ingin menjual produk iya jualnya online karena ke anggota kan tidak bisa membeli kalau tidak anggota tidak bisa membeli kalau tidak anggota jadi kalau seperti saya saya punya konsumen di Bali saya punya konsumen di Pekanbaru saya punya konsumen di Tarutung saya punya konsumen di Medan saya tinggal telpon aja Medan hai Medan saya perlu wakasa gol sekian oke Bu transfer-transfer antar kesana diantar kesitu beres jadi kita kita bisnis ini kelihatan orang itu duduk padahal uangnya udah kesana sini bisnisnya udah kesana sini ya bengong kalau bengong ya uangnya bengong lah kalau dia bengong ya uangnya bengong kalau dia bergerak gerakannya bagaimana gerakannya gimana dia juga gerakannya begitu jadi gerak saya kira bisnis ini untuk orang-orang yang tahan bantingan juga ya karena apa namanya juga banyak pesaing-pesaing bisnis yang seperti ini juga kan Bu banyak banyak produk tapi produk osiana itu unggul di mata masyarakat tidak ada yang bisa menyainginya pasti dari estersinya dari sankorella dari kopi ginseng gak ada yang bisa nandingin sudah sudah bisa di iya sudah masyarakat itu tahu kalau produk CNA pasti dikejar asal ada duit dia dan kecuali dia gak pernah ada pemberitahuan ke dia ya kalau keluarga aku nih termasuk keluarga aku sakit apapun keluarga aku pasti telpon aku sakit gini ada produksi yang cocok gak kalau saya bilang kamu berobat baru dia berobat kalau saya bilang cukup dengan estersi ya makan estersi cukup dengan royal gym ya royal gym kalau saya bilang gak gak harus ke dokter nanti nanti untuk maintenance nya produksi yang naik baru dia misalnya saya di are nih udah beli bioplas makan dua makan dua dua jam berikutnya tiga jam berikutnya telpon lagi kemana udah gak perlu berobat lagi nah kayak gitu Pak Budi jadinya kita pun harus sebagai konsultan kepada keluarga kita harus jadi konsultan nah yang tidak boleh kita lakukan di CNA itu menjual di luar harga ketentuan itu kalau saya jual lebih murah karena saya merasa ah bodo ah uang saya udah banyak murah aja itu merusak orang lain pasaran orang jangan melakukan itu kita harus jalan yang bener jalan yang bener dan juga jangan pernah over claim tentang produk ini melebih-lebihkan gak boleh sesuai dengan standarnya yang baik aja kenyataannya aja harganya jangan dinaikin jangan diturunin karena kalau diturunin merusak distributor yang lain merusak agen-agen yang lain tapi kalau dinaikin merusak pembeli kan menipu pembeli kalau dinaikkan harganya kalau diturunkan itu berarti membuat distributor lain tidak laku merusak pasaran orang lain padahal segitu banyak manusia gak mungkin habis sama kita biarkan orang lain semua makmur ya begitu lakukan dengan jalan yang benar jangan juga mengajak anggota CNA untuk untuk cepat-cepat kaya gak ada disini mimpi gak ada semuanya kenyataan sesuai dengan pekerjaannya kalau dia tidak mau training dia tidak mengerti apa yang dijual dijamin gak bakal berlanjut dijamin gak bakal berlanjut kalau dia hanya menjual karena semangat 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 bisa laku tapi berapa lama dia tahan bersemangat bertahan dengan semangat berapa lama ini harus ada semangat oke tapi harus dibarengi dengan pengetahuan yang benar pengetahuan yang benar dilakukan dengan semangat itu baru tidak berhenti siapapun tidak bisa mengalahkan kita karena pengetahuan kita kuat terus semangat kita tidak terkalahkan kalau hanya ada semangat semangat akan hancur oleh karena pengetahuan loh sebegitu semangatnya orang sebegitu berapi-apinya tapi tanpa pengetahuan begitu ada orang pengetahuan itu akan patah dia akan hancur pengetahuan harus kita punya semangat harus kita punya tanggung jawab kita kepada mitra harus punya tanggung jawab kepada keluarga harus punya saya sebagai ibu bertanggung jawab menjaga kesehatan anak-anak dan suami saya kalau mereka sakit kepala kenapa kalau mereka masuk angin kenapa kalau mereka diare kenapa aku bisa tanganin di rumah itu adalah tanggung jawab saya bagaimana membuat tanggung jawab kalau saya tidak mengerti saya harus belajar dulu maka saya harus belajar banyak hal dengan produk kita produk kita kenapa bisa kenapa dengan bioplas itu orang diare kayak apa parahnya bisa sembuh itu harus dijelasin saya harus dijelasin contoh seorang yang penyakit tipus dia pergi ke rumah sakit periksa di sana diperiksa diperiksa tipusnya kan ada tip sudah berapa misalnya sepertiga baru sepertiga seratus enam puluh atau sepertiga angka berapa dia harus dirawat misalnya sudah sepertiga seratus tiga puluh saya suruh dirawat kalau baru pemula cukup dengan bioplas sakurelester sih bakternya pasti mati tapi kalau sudah sepertiga ratus gitu tidak boleh harus dirawat karena ada kuman kuman dari tipus itu kalau tidak disembuh akan dia masuk ke dalam darah dia bisa maningitis masuk ke lapisan otak dia bisa menginfeksi lapisan otak namanya maningitis jadi tipus harus sembuh maka itu harus mengerti bagaimana jalannya penyakit tipus nanti aku jelasin dimana letak produk CNA menempatkan dirinya di bagian mana di bagian mana obat dokternya di bagian mana kita nah itu kalau tahu jadi konsultan bagi orang yang penyakit tipus nanti kalau tidak orang yang penyakit tipus itu makan obat makan obat waktu dia panas makan obat waktu dia makan obat itu bakterinya itu akan mengumpat di bawah apa empedu ngumpat di bawah empedu tapi begitu antibiotik habis dia kembali ke lapangan dia capek akan menginfeksi lagi usus dia akan infeksi usus lagi nah supaya mati dia mengumpat kalau bakterinya itu waktu makan antibiotik dia ngumpat sehingga kelihatan sehat orang tapi bakterinya masih ada bagaimana mematikannya perlu antibody setelah antibiotik hajar lagi dengan antibody baru dia mati nah menaikkan antibody kita perlukan ini nanti aku ajarin juga itu bagaimana tuh nah bagaimana menaikkan antibody di dua-duanya sampai harus tingkat itu pengetahuan itu baru bisa jadi konsultan baru itu duit itu mengalir aja duit akan mengalir aja setiap ketemu dengan orang itu jadi uang jadi kita tidak perlu dibayar oleh yang sakit kita tidak perlu dibayar oleh kita menjadi konsultan sama dia dia tidak perlu bayar kita yang bayar kita adalah bukan CNI juga yang bayar adalah iklan iklan itu yang membayar kita jadi semuanya untung kita harap untung gede si pasien dapat untung sehat tanpa mengeluarkan uang kita tanpa bayar kita itu makanya saya tidak bakal berhenti ini sampai kapan juga saya ajarkan anak saya walaupun mereka jadi posisi apapun di suatu pekerjaan mereka tetap harus mengetahui ini karena pendahasi keluarga Pak Darbani itu pendeksi keluarga keluarga kalau sudah sehat enak banget happy bisa makan bareng-bareng di restoran bayangin aja kalau yang muda-muda makan di restoran bapak ibunya geletak aja di tempat tidur karena tidak bisa makan mana enak semuanya harus sehat itu Pak Budi Bu ada pepatah orang Indonesia berkata waktu saya kecil dimana ada kemauan disitu ada jalan nah bagaimana dengan orang yang sudah pernah gabung di CNI juga sudah pernah begitu bersemangat tapi ternyata mereka tidak memiliki tidak diperlengkapi atau tidak mau belajar waktu itu kalau mereka ingin bertanya lagi Bu karena mengerti betapa pentingnya harus ada kemauan juga pada waktu ada kemauan nanti jalan bisa terbuka seperti tadi yang saya sampaikan ibu pernah memberikan suatu perumpamaan kepada saya ibarat batu selama ada pori-porinya terjang aja nah boleh enggak Bu kalau saya hanya mewakili para penonton saja Bu kalau mereka ada yang ingin tanya tentang CNI atau CNI mereka mau belajar lagi ingin belajar melalui ibu boleh kalau minta nomor WhatsAppnya kalau ibu enggak bisa boleh boleh atau gini atau misalnya keluarga ya pendengar ya misalnya Bapak dan Ibu ada mengalami satu misalnya rumah itu ada yang sakit sakit apa bisa di bisa diajak misalnya atau WhatsApp saya lah supaya kita bisa diskusikan bagaimana menangani penyakit itu supaya lebih cepat baik dan supaya lebih efisien pengobatannya di WhatsApp aja ke 0812 1233 5538 0812 12335 5538 boleh juga kalau misalnya ada hasil lab boleh dipoto nanti dikirim ke WhatsApp ke saya nanti saya akan jelaskan dimana saat dia harus makan obat atau hanya cukup diobati dengan gizi tertentu saja ada dengan gizi tertentu saja bisa jadi obat tapi ada memang obat yang tidak bisa digantikan oleh gizi dia harus berobat contohnya serat serat itu bukan jat gizi serat itu tidak bisa digantikan dengan yang lain vitamin, mineral CGF atau protein lemak tidak bisa digantikan serat ya harus serat ada yang seperti itu saya bisa jelasin nanti karena ada orang penyakit gula penyakit gula itu diperiksa gini periksa gula sewaktu gula 2 jam PP gula puasa dan bisa gula sewaktunya di atas 200 misalnya 250 tapi kalau pemeriksaan HbA1G nya masih di bawah HbA1C nya masih di bawah 6,5 itu kan tidak perlu diobatin cukup makan talas atau cukup kendarkan karbohidrat banyak itu pasti tidak jadi penyakit gula tapi kalau misalnya walaupun nih walaupun gulanya hanya 130 contoh gula sewaktunya hanya 130 atau 150 tapi HbA1C nya itu di atas 8 misalkan itu tidak bisa tidak makan obat harus makan obat walaupun gulanya saat itu rendah tidak bisa tidak makan obat contoh seperti itu Pak Budi ya itu saya bisa bisa diajak ngobrol-ngobrol lah dengan senang hati tidak perlu dibayar saya yang gak apa-apa saya yang telpon tidak apa-apa kalau berkenan dengan produksi yang saya silahkan kalau tidak berkenan paling tidak dia dapat pengetahuan lah aku sudah menyumbang pengetahuan gitu aja ya ya kalau mau dengan produksi yang saya silahkan kalau dia mau bergabung silahkan kalau dia mau hanya dapat konsultasi aja gratis silahkan kita layani gak apa-apa berbagi pengetahuan itu tidak pernah rugi berbagi duit memang kehilangan duit tapi berbagi pengetahuan akan menambah pengetahuan kita membuat kita semakin terasa dan membuat kita semakin terampil itu Pak Budi Bu saya benar-benar berterima kasih kepada Bu Lusiano yang berkenan memberikan waktu cukup lama sudah dalam video ini tapi pemirsa dimanapun Anda menonton video ini saya yakin sekali Anda mendapat benefitnya mendapat keuntungannya bersama-sama dengan saya disini juga ada Pak Darman Purba terima kasih Pak nah ini Pak Darman Purba mohon maaf kamera mainnya lupa-rupanya pemirsa lagi pulang ke Jogja sehingga saya harus membawa kamera jadi Pak Darman gak bisa kelihatan pemirsa ada Pak Darman juga di studio saat ini studio kami berada di restoran ya untuk pembuatan video ini dan sekali lagi Pak Darman Bu Lusiano terima kasih saya akan upload download kemudian saya upload ke Youtube channel Budi Hongkong ibu-ibu dan bapak-bapak permisah sekali lagi juga Anda berkenan menonton di channel Youtube Budi Hongkong dan berlangganan saya ingin berterima kasih kepada Anda saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk mempermuliakan Tuhan dan memberi informasi kepada Anda tidak ada motivasi lain Tuhan yang tahu motivasi saya dan saya benar-benar dari kedalaman hati selama saya ada di Indonesia saya ingin berterima kasih kepada Ibu Lusiana dan Pak Darman yang sudah warm welcome sangat hangat sambutannya juga kepada ibu-ibu yang lain bapak-bapak pemirsa yang lain yang sudah bertemu dengan saya saya kira ini dulu Bu terima kasih banget waktunya Pak Darman terima kasih banget waktunya mungkin Pak Darman mau pesen untuk para penonton ya saya juga sekali lagi kepada pemirsa dimanapun yang telah terus menonton video dari Pak Budistiawan Hongkong ya marilah kita sama-sama terus untuk peduli terhadap kesehatan kita tidak hanya tubuh saja tapi yang paling utama itu adalah roh dan jiwa karena kalau roh jiwa dan tubuh kita itu sehat itu semuanya untuk memuliakan Tuhan karena memang untuk itulah kita terpanggil untuk memelihara apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita yaitu roh jiwa dan tubuh itu harus terus sehat karena banyak sekali orang bahkan hamba-hamba Tuhan Pak sekarang itu saya lihat ada beberapa itu hamba Tuhan terkena serangan jantung terkena cancer ya saya gak tahu ya barangkali mungkin ini semua ada masalah-masalah di ini di pola 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 makan barangkali ya pola gaya hidup barangkali jadi mungkin tahu tapi sering sekali gak menyadari maksud saya Pak jadi untuk itu pesannya lewat channel ini kami dengan Pak Budistiawan dan Ibu Luciana Samosir ingin berbagi saja sebetulnya sebetulnya pemirsa tahu cuman kadang-kadang seperti saya sendiri perlu juga disadarkan seperti itu Pak Budi jadi perlu ada keseimbangan antara kesehatan roh jiwa dan tubuh kita itu semuanya kalau sehat optimal memulihkan Tuhan itu memang Tuhan berkenan saya kira seperti itu Pak Budi terima kasih Pak saya yang terima kasih Pak mewakili para penonton semua baik terima kasih Pak Darman yang ketemu lagi nanti saya masih ada beberapa waktu jadi saya ingat tadi pemirsa apa yang disampaikan Ibu Luciana kadang-kadang kita umat manusia wajib untuk diingatkan diingatkan jadi nanti mungkin akan membuat video berikutnya bersama Pak Darman dan kalau Ibu Luciana juga ada waktu tentunya supaya saya benar-benar bisa menjadi berkat melalui channel Youtube Budi Hong Kong dan di Facebook Budi Smak Solo ini pemirsa terima kasih sekali lagi dari kota ibu kota Indonesia saat ini yang mau pindah katanya yaitu Jakarta saya ingin mengucapkan salam dan terima kasih Anda berkenan menonton video ini God bless God bless Bu oke